Ini yang kalian butuhkan. Yay, rumah nyamanku. Hei, cepat buka pintu. Aku tidak sabar mau lihat tempat tidurku. Ini akan menjadi... Spektakuler. Apa? Oh tidak. Tidak seperti yang kuharapkan. Kita bisa rapikan, iya kak? Aku tidak suka. Serahkan pada kami. Ini harus dibuang. Minggir. Anjingku. Sekarang adalah giliranku. Waktunya pembersihan basah. Ini bersih sekali. Sepertinya ada yang kurang. Sepertinya kita bisa suah karya kasurnya. Kita membutuhkan rencana. Ini akan menjadi area air. Itu rencana yang bagus. Kami bisa lakukan tanpa rencana. Ayo kita mulai. Kita butuh fondasi. Dapat dari mana? Berpikir keras. Pikir keras. Ini sangat cocok di sini. Sekarang tambahkan tanah. Tenang. Aku bisa bantu. Bisa bantu? Tentu. Itu luar biasa. Ini tumbuh sangat cepat. Kita bisa lakukan tanpa bantuan. Benar. Seseorang independen. Aku yakin kita bisa urus. Apa kamu mau minta tolong ke Earth? Tidak perlu. Sebentar lagi aku bisa. Aku yakin kita butuh ambulans. Earth, apa kamu bisa bantu? Aku sedang mengerjakan sesuatu. Kamu bisa? Mereka bukan apa-apa tanpa kita. Itu anjingku. Ini saatnya kamu bekerja. Ranjang kita bisa tahan apapun. Kerja bagus. Ayo tos. Rangkanya siap. Sekarang bagian serunya mengecat. Jadi senang dan rapi saat kita melakukannya. Ini tidak bisa boro-boro. Oh, hebat. Ayo tunjukkan kemampuan para elemen. Kamu sudah tunjukkan semua bakatmu. Aku akan bantu kamu. Aku tambahkan warna biru. Mengecat bersama itu seru. Ombak. Gelombang biru. Wah, lihat efeknya. Kamu melewatkan ini. Dan jangan lupa cacang ini. Di sini juga. Bagaimana pria api? Ya ampun. Kekuatan api. Kamu lakukan saja. Aku tidak mau terlibat. Dengan senang hati. Ini harus diurus. Akan aku keringkan. Apa? Lihat ini. Kita butuh ranjang. Ide yang bagus. Ini akan jadi lebih mudah. Ya, itu dia. Ini sangat empuk. Apa? Berikan sedikit hiasan. Berikan sedikit hiasan. Biru adalah warna favoritku. Sebuah hiasan alam. Aku mau sesuatu tema udara. Inilah bagaimana langit terlihat. Sekarang kita bicara. Akanku buat lebih baik. Itu saja. Tidak buruk. Terlihat seperti pagar untukku. Aku marah. Akanku beri pelajaran. Ya ampun. Tampaknya kekuatanku menghilang. Tekan like jika kalian ingin kekuatanku kembali. Aku bisa rasakan kekuatanku. Ini dia. Jangan terlalu bersemangat. Sisakan untukku. Baik. Sihirnya memutar isi kepala. Wah, itu keren. Oh, ya ampun. Keren sekali. Tambahkan kerajaan bawah air. Apa? Isinkan aku. Dengan senang hati. Oh, ya ampun. Terlihat keren. Buat awan kita yang terlembut. Oh, wow. Hewan berbulu ini sempurna. Aku pilih yang mana, ya? Tidak ada yang cocok. Kuatan bumi. Ini sempurna. Ini seperti kebun sungguhan. Apa? Kebun? Itu ide yang bagus. Oh, wow. Masuk akal. Kebun tidak lengkap tanpa binatang. Mereka di sini untuk menjaga tempat ini. Mereka tidak bisa lakukan seperti aku. Oh, wow. Hmm, bagaimana jika aku lakukan urusanku? Ayo gunakan kekuatan. Ha, 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 air. Perjalanan ke bawah air akan seru. Yeay, aku bisa ke atas juga. Kita akan buat dunia bawah air sendiri. Semua ini untukmu, sayang. Ya, kasurku cukup keren. Tapi ada yang kurang, ya? Ya, benar. Api. Cahaya api akan bagus. Benar, kan? Sedikit sihir air. Kita tambahkan cahaya juga. Seperti ubur-ubur sungguhan. Ya, terlihat bagus. Sentra apa ini? Aku bisa melindungimu. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Untuk cahaya, kita membutuhkannya di sini. Luar biasa. Sekarang suasana jadi nyaman. Oh. Cantik dan wanginya enak. Kita juga butuh cahaya. Sedikit sihir. Berikan cahaya. Oh. Ini menyilaukan, tapi bagus juga. Di mana kasurku? Kita lupa untuk peliharaan kita. Apa aku akan dapatkan ranjang? Tentu saja. Kita harus buat sesuatu yang keren untuk mereka. Rumah seperti apa yang cocok untuk Newton? Apa yang cocok untuk anjing bumi? Benar, harus punya tema alam. Tumbuh besar dan nyaman. Apa itu jamur? Aku akan tinggal di rumah jamur. Semoga kamu suka. Ayo dicoba. Ini hangat dan juga empuk. Terima kasih banyak. Kamu yang terlucu. Tidak masalah. Rumahmu akan terasa sangat nyaman. Sejujurnya, aku tidak suka jamur. Rumah seperti apa yang cocok untuk anjing air? Yang ini? Hmm. Ini hanya batu. Atau yang itu? Tidak. Air tidak terbang. Kerang laut. Itu sangat cocok. Itu keren. Terima kasih sudah membantu. Ini benar-benar terlihat seperti gedung bawah air. Bagaimana rumahku? Ayo komentar di bawah. Rumah seperti apa yang aku dapat? Rumah apa yang cocok digunakan anjing udara? Bentuk batu. Aku tidak mau tinggal di batu. Ayo pilih rumah lainnya. Iya, yang itu bagus. Kamu akan tinggal di balon udara. Apa? Kenapa? Oh. Terima kasih semuanya. Bagaimana bentuk rumah peliharaanmu? Komentar di bawah. Wow. Apa ini balon udara? Terima kasih. Ini rumah yang terbaik. Hmm. Kita pilih yang mana ya? Hah? Batu. Hah. Aku punya sesuatu. Bagaimana bisa tinggal di situ? Kamu bercanda, kan? Hei. Santai dulu. Ini adalah tempatmu. Gunung berapi sempurna. Kita taruh di dalamnya. Ayo, silahkan. Wah, ini keren. Aku terobsesi. Aku harap itu menenangkannya. Kami lapar. Oh iya, tentu. Aku lupa ini. Lezat. Enak. Terima kasih. Newton, kamu mau bermain? Temukan ini. Oke. Luar biasa. Malah minta mainan? Sebentar ya. Tidak buruk. Dino, takuti aku akan kukal dengan kamu. Kenapa Ricky punya mainan tapi aku tidak? Ini tangkap ikannya. Ini mainanmu. Aku anjing yang paling berbahagia. Dan yang ini untukmu. Borong. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kalau kita keluar? Benar. Kenapa tidak terpikirkan? Apa kalian mau ikut? Hari yang cerah untuk keluar. Yeay, aku senang. Kamu ratu yang paling lucu. Terima kasih. Anjingmu juga lucu. Terima kasih. Dimana, Newton? Apa ada orang? Tertangkap kamu. Kamu akan ikut denganku. Hei, lepaskan dia. Maaf, manis. Anjing harusnya tidak tinggal di jalanan. Dia itu anjingku. Oh, benarkah? Apa kamu bisa buktikan? Tunggu sebentar. Ini? Apa anjingnya punya rumah sendiri? Tentu saja. Ikut denganku. Apa? Jadi itu rumahnya? Dia akan lebih nyaman tinggal bersama aku di sini. Kembalikan dia. Akan kuperbaiki rumahnya. Baiklah. Tapi aku akan datang dan periksa pekerjaan. Banyak yang harus dilakukan, tapi waktunya sedikit. Kita pasti gagal. Aku tahu yang bisa bantu kita. Hai. Wow, ini berhasil. Apa mereka teman-temanmu? Sayang, senang bertemu denganmu. Monster apa ini? Aku setuju, sangat mengerikan. Kalau menurutku, tempat ini sangat bagus. Angjingku gak akan tinggal di sini. Itu maksudku. Kita harus perbaiki semuanya. Harus mulai dari mana? Banyak sekali yang harus dilakukan. Jangan menunjuk. Itu tidak sopan. Jangan bertengkar. Itu tidak akan membantu. Kita harus lakukan bersama. Berusaha keras melakukannya. Itu bagus, kan? Tidak bagus. Terserah menyebalkan. Bukan saatnya bertengkar. Kita harus mulai bekerja. Teman-teman, anjing itu benar. Kita gak bisa mulai kalau kacamata ini masih ada. Serahkan ini padaku. Kekuatan prinsen. Bagus. Tolong. Apa ada keluarga kerajaan lain? Itu sangat lucu. Yeay, kita berhasil. Kemana ya, anxiety? Tidak. Bagaimana kalau kamu dibawa pergi? Aku ada ide. Dia butuh kalung. Aku belum pernah punya kalung. Mungkin yang ini. Itu jelek. Ketinggalan zaman. Yang ini lumayan. Yang ini harus dibuang. Yang ini terlalu pendek dan terlalu panjang. Kita harus pilih yang mana. Keduanya bagus. Keduanya sangat jelek. Tidak. Iya. Tidak. Aku punya ide bagus. Banyak sekali permainnya. Tunggu dulu. Aku punya kejutan. Wow, keren. Tidak. Iya. Teman-teman, lihat itu. Cantik sekali. Sempurna. Teman-teman, kita lupa rumahnya. Sekarang bagaimana? Berhenti menggigiti kuku. Menjijikan sekali. Kamu bisa membersihkan itu. Tidak mau. Bagaimana kalau bisa menular? Kamu mau membantukan? Hei, jangan bersedih. Ayo lakukan bersama. Aku tidak mau berurusan dengan itu. Kami bisa melakukannya. Itu sangat menjijikan. Menunduk. Hei, hati-hati. Tidak ada yang bisa diandalkan. Tiara. Hooray. Kita menghancurkannya. Ini mungkin berhasil. Dia menjadi lebih cantik. Sudah lama aku tidak makan. Teman-teman. Newton merasa lapar. Ada sesuatu untukmu. Tidak. Prinses, permen tidak baik untuknya. Teman-teman, jangan berikan permen ke hewan peliharaan. Bolehkah untukku? Tentu saja tidak. Sayang, kamu punya mangkuk, kan? Ya, ini mangkuknya. Mangkuk ini tidak bisa dipakai makan. Tuan Putri suka makanan manis. Dia pasti suka. Lihat. Itu keren. Tuan Putri, beri makan anak anjingnya. Aku tidak punya makanannya. Kalian bisa bantu? Tekan like agar anjingnya bisa diberi makan. Berikan like sedikit saja. Like video ini atau anjingnya akan kelaparan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, maaf. Itu, menjijikkan. Selanjutnya harus gosok gigi. Iya, bukan hanya gigimu. Aku sudah gosok gigi. Maksudku gigi rumahnya. Tunggu, nanti dimakan hidup-hidup. Berhenti, berikan padaku. Mereka sangat lucu. Apa yang kita lakukan? Kerja kalian bagus. Ayo, lakukan. Kamu lupa yang ini dan juga yang ini. Lakukan sendiri. Aku tidak tahan dengan baunya. Lihat, dia tersenyum. Senyum seperti itu harus ditonjolkan. Lonjolkan. Pakai warna apa untuk bibirnya? Hijau, sudah pasti. Tidak, tentu saja jingga. Lipstiknya harus warna pink. Tulis pilihanmu di kolom komentar ya. Jadi, apa yang kamu putuskan? Oh, pilihan bagus. Tada! Kerja bagus. Bagaimana keadaanmu? Uh, aku lelah sekali. Kamu hanya perlu bermain sebentar. Jangan ganggu dia. Dia mungkin sedang sakit. Kamu baik-baik saja. Mungkin penyakitnya parah. Dia hanya mengantuk. Hei rumah, ayo bermain. Perasaanku bilang kalau dia juga sakit. Apa penyakitnya menular? Ah, mengerikan sekali. Teman-teman, bantu aku menghibur rumah. Berikan emoji lucu di kolom komentar. Kenapa ada yang mau melakukannya? Aku dapat kasur buat Newton. Baiklah. Ah, ah, acu. Oh, yay. Yay, kita berhasil. Iya, iya. Oh, ampuk sekali. Oh, imut sekali. Hush, Newton sedang tidur. Aku tahu yang harus dilakukan. Sekali lagi. Jangan lakukan itu. Apa? Aku punya ide. Oh, ya ampun. Minggirlah. Serahkan ini padaku. Buruk sekali sampai aku mau pingsan. Aku menemukan sesuatu. Ini yang kita butuhkan. Kekuatan Prinses. Apakah kalian lihat ini? Wow. Newton menemukannya. Maksudku, apakah itu aman? Ayo, cabut halisnya. Tidak bisa. Tolong bantu kami. Kalian tidak bisa apapun tanpa aku. Kalian pasti bisa. Dan satu, dua, dan tiga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Itu mengingatkanku pada mainanku. Mana mainanmu? Sudah hilang. Itu tidak adil. Oh, ini mungkin berguna. Biar ku bantu. Tenang saja. Wow. Wow, ini keren. Sayang, kamu suka? Tentu saja. Mereka lucu sekali. Teman-teman, kita harus cepat. Ini seperti punya aku. Hentikan. Itu kotor. Pasti banyak sekali kumannya. Bisa kita lapisi dengan cat. Kamu akan membuatnya lebih buruk. Jangan ikut campur. Bagaimana menyingkirkannya? Ya ampun. Biar ku bantu. Belum bersih. Ayo, kebersihkan. Ini pasti lama. Bagaimana? Bagus. Segera datang. Lihat ini. Kerja bagus, Prinses. Apa ukurannya pas? Apa solusinya? Oh, aku tahu. Kamu bisa bantu? Iya, bisa. Bagaimana membuatnya lebih besar? Sekarang bisa dipakai. Oh, wow. Ayo cepat. Bagus sekali. Ayo lepaskan. Aha. Apa riasanku masih bagus? Apa mata rumahnya harus dirias? Jangan ganggu aku. Oh, ini mungkin berguna. Hei, itu kan Chanel. Kamu tahu? Wow, Chanel. Kamu bisa buat lebih besar? Kekuatan Prinses. Oh, wow. Ini berat. Teman-teman, bantu aku. Apa yang kamu lakukan? Aku lakukan dengan hati-hati. Hei, minggirlah. Astaga, dasar menyebalkan. Tada. Menurutku sudah sama. Matanya lucu sekali. Aku bisa buat yang lebih bagus. Waktunya hampir habis. Masih ada yang kurang. Apa kurang mahkota? Benar. Prinses, bantu kami. Tidak masalah. Sempurna. Itu imut sekali. Kamu tahu rumah itu tidak terlalu memalukan untuk ditinggali. Wow, teman-teman. Berapa lama lagi waktu yang tersisa? Astaga, waktunya sudah habis. Aku datang sesuai janji. Ayo lihat hasilnya. Aku takut. Tidak buruk. Selamat. Kalian berhasil. Rumahnya bagus. Yeay, Newton. Kamu dengar? Nyetak. Ucapkan selamat tinggal pada teman. Tolong. Hei, kembali. Hei, kembali. Oh, tidak. Ini sangat buruk. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Hentikan. Di mana, Joy? Oh, tidak. Tidak. Kita akan mati. Dia sudah mati. Selanjutnya kita. Kenapa? Dia hanya tidur. Bangun. Dia tidak akan bangun. Di mana, Joy? Apa yang kalian lakukan? Sekarang aku harus pergi. Jangan ada yang bergerak. Sekarang kita akan dipenjara. Ayo kita mulai. Siapa duluan? Mungkin Angger? Iya, dia bisa duluan. Apa? Aku? Beraninya kalian? Tidak ada alasan mencurigai ku. Aku pergi. Hah, ini sangat konyol. Tanyakan semuanya. Tidak ada yang perlu kesembunyikan. Bagus. Takailah ini. Apa ini? Alat untuk melihat kebenaran yang utuh. Aku sedang asik sendirian. Makanannya tidak enak. Minumannya juga tidak enak. Hei, Angger. Maaf, nanti aku kembali lagi. Maaf. Itu adalah salahmu sendiri. Hei, Joy. Hidanganmu seperti sampah. Ini kesukaanmu. Dia sangat ramah. Itu membuatku kesal. Itu terlalu baik. Sudah selesai? Ayo menari. Ayolah, ini seru. Teman-teman, tulis tarian kesukaan kalian di komentar. Baiklah, sudah cukup. Kamu yang sudah membunuhnya, iya kan? Apa? Enggak, itu penghinaan. Apa maksudmu? Dia terbaring di sana. Kenapa kamu tinggalkan kami? Coba pikirkan. Mungkin itu kecelakaan. Diamlah, aku akan ceritakan semuanya. Selanjutnya. Giliranmu. Baiklah, kalau itu maumu. Taruh tanganmu di sini. Baiklah, tetap tenang ya. Baiklah. Kalian tahu aku hampir selalu sedih. Tapi aku akan jadi berbeda hari ini. Hai, Fir. Teman lamaku. Ayo bermain. Aku tidak begitu yakin. Ayolah, ikut aku. Kami bersenang-senang main sepak bola meja. Oh, sebelumnya aku selalu kalah. Bagaimana kalau dia marah? Selamat untuk kemenanganmu. Lalu kulakukan hal lain. Hey, Joy. Pestamu seru. Terima kasih. Aku takut ada yang kurang. Apa ada yang bisa aku bantu? Iya, perlu nyalakan lilin. Tapi enggak ada api. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Ayo, bantulah aku. Hei, aku butuh bantuan. Pergi sana. Aku sedang cari makanan. Ah, lepaskan aku. Itu enggak terjadi. Jadi kamu membunuh majikanku ya? Tidak. Maaf, aku sangat gugung. Berhentilah berbohong. Maaf, aku perlu tenangkan diriku. Aku merapat ke dinding agar tidak merusak apapun. Hei, ada apa? Bisa bantu aku? Entahlah. Ayolah, kamu pasti bisa. Ini sangat mudah. Cobalah. Oh, tidak apa-apa. Maaf, ini terlalu sulit. Oh, maafkan aku. Hei, jangan marah. Ayo ikut. Aku selalu hancurkan semuanya. Maafkan aku. Ini salahku. Lagi. Apa? Itu saja aku bersumpah. Oh, baiklah. Oh, baiklah. Sepertinya tinggal dirimu saja yang tersisa. Apa? Aku? Enggak mungkin. Apakah kamu harus dipaksa bicara di depan umum? Enggak. Jangan yang itu. Apakah aku harus datangkan perundung ke sini? Jangan, aku mohon. Hentikan. Aku beritahu semuanya. Ayo, mulailah. Aku salah satu orang yang datang paling akhir. Aku punya daftar yang harus dihindari. Akhirnya. Ayo menari. Aku tidak bisa. Ayolah. Dia menyeretku ke lantai dansa. Aku menyapa Engger. Hai, Engger. Tapi dia tidak senang melihatku. Itu masuk akal. Aku ambil camilan lalu pergi. Itu saja aku bersumpah. Jadi siapa pelakunya? Tunggu dulu. Kamu ada di mana saat dia dibunuh? Dia majikanku. Katakan, sayang. Aku sedang mengejar Joy. Hei, sayang. Mau bermain? Ya, aku mau bermain. Lihat yang kupunya. Tangkap. Yeay. Oh, tamunya datang. Joy pergi menyambut kalian semua. Aku terus bermain. Aku terbawa suasana. Tidak bisa ambil bolanya. Jadi aku mencari, Joy. Dan kalian membunuhnya. Apa maksudmu? Kami tidak mungkin melakukan itu. Oh, kalian sedang apa? Kami menyelidiki pembunuhanmu. Joy, kami pikir kamu mati. Apa? Aku masih hidup. Pertama, aku menyambut kalian. Kenapa lama sekali? Maaf, kami terlambat. Aku hanya... Ayo menari. Aku menari dengan Fir. Aku harus pergi. Menghabiskan waktu dengan sadness. Dia membantuku mendekorasi. Ini mudah. Cobalah. Lalu tiba giliran, Anger. Ini kesukaanmu. Anger sangat senang. Biasa saja. Hanya ada satu yang tersisa. Begitulah. Tidur. Ternyata kamu hanya tidur. Cukup sudah. Ayo kita pergi. Bagaimana kalau Joy marah? Aku bilang, ayo pergi. Dia tidur. Itu jawabannya. Dia tidur. Apa semuanya sudah pulang? Iya, sayang sekali. Baiklah, aku harus pergi ke pesta lain. Ini pesta pertama kita. Harusnya aku tidak datang. Oh iya, aku jadi pusat perhatian. Ayo kita berfoto. Tunggu dulu. Di mana dok, D? Ya ampun. Astaga, apa yang terjadi? Dia harus ditolong. Tunggu dulu. Biar aku saja. Apa ada dokter di sini? Aku seorang dokter. Aku bisa bantu. Ya, dia sudah meninggal. Ayo pergi. Panggil polisi. Polisi di sini. Ayo periksa. Menurutku ini pembunuhan. Apakah kalian lihat siapa pembunuh dok, D? Tulis di kolom komentar. Hei, lihat sesuatu. Tetap fokus. Ini kasus pembunuhan. Pembunuhnya ada di antara kita. Semuanya harus tetap di tempat. Ya ampun. Ya. Aku ada urusan. Sampai jumpa. Kalian semua tersangka. Tapi murid-muridku sudah menunggu. Lihat. Ini pensil. Sudah jelas kamu pelakunya. Aku tidak tahu apa-apa. Pembohong. Aku lihat dia memukul dokter dengan tongkat. Oh, bagaimana ini? Dia itu hanya berhayal. Bagaimana kalau sekarang? Hah? Kamu pikir aku akan takut? Apa kamu yakin? Iya, aku yakin. Baiklah. Cukup. Aku akan jujur. Aku sedang bersenang-senang menari dengan Barb. Tiba-tiba aku dengar suara yang menyebalkan. Aku mendekati Catnab. Dia sedang mengendus Peppermint. Lanjutkan. Hei. Hah? Apa? Aku tidak bersalah. Apa suara mengerikan itu berasal darimu? Aku tidak dengar apapun. Kulanjutkan ke tempat lain. Di mana pintu keluarnya? Kamu tahu? Tidak akan aku mengganggunya. Aku memutuskan untuk bertanya ke Dokde. Ini sangat seru. Hah? Apa ada yang kulupakan? Kamu dengar suara mengerikan itu? Suara? Ya, aku tidak menyalakan musik. Suaranya sudah jelas bukan dari dia. Berang-berang? Aku benci itu. Minggirlah. Akanku musnahkan kalian. Resakan. Aku berhasil menemukan sumbernya. Berang-berang yang terburuk. Akhirnya suara itu hilang dan aku bisa tenang. Kuambil semua pensilnya kecuali satu pensil. Aku benci berang-berang. Aku juga benci berang-berang. Sayang, kamu bicara denganku. Wow, siapa selanjutnya? Hei, ini sarung tangan POMNI, kan? Hah? Wah, wah, wah. Aku tidak tahu kenapa bisa di situ. Apa Kane harus menyeretmu kembali ke sirkus? Tidak, kumohon. Kuceritakan semuanya. POMNI, ayo mulailah. Jadi, tunggu dulu. Detektor kebohongan. Ide yang bagus. Hai, semuanya. POMNI, hai. Aku sedang mencari dokdeh untuk memberikan hadiah. Oh, camilan. Aku memutuskan makan. POMNI? Tiba-tiba itu terjadi. Dia benar-benar menawan. Halo, POMNI. Ku lepaskan sarung tanganku. Itulah kenapa ada di situ. Mau berdansa denganku? Aku tidak bisa menolaknya. Oh-oh, ada yang berbohong. Apakah kamu tidak malu? Maaf, aku tertekan. Oh, sayang. Tidak apa-apa. Saat aku datang, aku mau memberikan hadiah. Aku lihat ada pintu merah. Kalian tahu aku mati-matian mencari pintu keluar. Ups, itu memalukan. Aku mencoba lagi. Semuanya gagal. Aku terus mencoba semuanya. Lalu, kuputuskan untuk terus mencari dokdeh. Aku mendekati Miss Delight. Permisi. Apa kamu lihat dokdeh? Kamu tidak lihat? Aku sedang menari. Oh, maafkan aku. Aku tidak mau dia marah lagi. Aku melihat catnap. Permisi. Suasana hatinya jelas sedang buruk. Setidaknya aku bisa makan camilan. Ah, aku tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, aku kembali tenang. Aku pikir dia akan membawa aku pergi lagi. Ayo kita berfoto. Aku hanya mau menemukan pintu keluar. Oh, sayang. Baiklah, terserah. Hanya tersisa satu tersangka. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Di mana catnap? Upsi. Dia mau lari. Tangkap dia. Bagaimana dia bisa melakukannya? Tidak tahu. Tapi ini seru. Teman-teman, sukai videonya agar kami bisa menangkap catnap. Bagus, teman-teman. Sedikit lagi. Dia terlalu jauh. Percuma menyukai videonya. Bagus, kalian berhasil. Sudah saatnya kamu sedikit berolah raga. Titik merah. Ayo kemarilah. Kamu tidak bisa kabur. Nah, kamu tertangkap. Sayang, kamu yang tertangkap. Ini tidak mungkin. Ayo mulai dari awal. Baiklah. Kami berteman baik sejak kami kecil. Itu terlalu jauh. Baiklah. Aku mau berikan tulang ke dok, deh. Masalahnya, dia tidak ada di mana-mana. Oh. Oh, halo. Aroma daun mint selalu membuat aku senang. Tiba-tiba the light muncul. Apa suara itu berasal darimu? Aku mengabaikan dia. Apa kamu lihat dok, deh? Kupikir mereka akan terus mengganggu ku. Jadi, ku lanjutkan mencari dok, deh. Aku lihat meja penuh makanan. Oh-oh. Cat Nip. Hai, dok, deh. Ini, makanlah dan ayo kita menari. Aku sangat malu. Jadi, kualihkan perhatiannya. Maaf. Aku harus pergi sebentar. Lalu, dia pergi. Aku tidak tahu setelah itu. Aku tidak berbohong. Dia pelakunya. Tidak ada yang lain. Mungkin dia meracuni coklatnya. Bersalah. Cat Nip, ikut denganku. Tidak. Aku mohon. Aku tidak bersalah. Hei, kenapa ribut-ribut? Dia membunuhmu, sayang. Hah? Dog Day? Kami pikir kamu sudah mati. Hal terakhir yang aku ingat adalah coklat. Kami sedang menari. Lalu perutku mulas. Aku tidak memedulikannya. Ayo kita berfoto. Rasa sakitnya sangat luar biasa. Sepertinya aku pingsan. Itu adalah coklatnya. Eh? Bersihan.